Jalan Tauhan Sumatera dari Bakalheni, di Lampung sampai dengan Walingman, akan sekedar tersambung, pun penuh pada bulan Juni 2019 ini, sepanjang 350 km. Ini yang akan dapat kita manfaatkan secara maksimal lagi, kalau siliknya Jalan Tau Pengkulu, Palembang dapat pula segera kita bangun dan kita fungsi. Bulan Ragi yang lalu, kami sudah mulai pembangunan Jalan Tauhan dari Pengkulu sampai ke Lubulingan. Ini tanda tangan ini BPJT, yang segera diubah samaannya untuk segera dapat kita mulai. Hari ini, kita mulai dari Muara Indem ke Lubulinggal dan Muara Indem Peribra Raya sepanjang 233 km. Jadi, nanti sama. Bakalheni, Palembang, Bengkulu, Palembang, masing-masing sepanjang 350 km. Cepat lambatnya, seperti yang disampaikan oleh Pak Gubernur tadi, di Lampung ini sebagai contoh yang baik. Itu cepat sekali, karena pembebasan lahannya, pasti pembebasan. Terima kasih saya, kami masyarakat Sumatera Selatan, atas perhatian Presiden kepada Sumatera Selatan. Dia tahu dengan Pak Presiden, Pak. Insya Allah, kebaikan beliau menjadi berkah. Bapak Ibu, aku dipeseni, tak boleh panjang-panjang engkau, karena kami nak lanjut ke bandara. Atung bungsu, Pak Karabu. Meskipun Bapak tak pesen kentut jangan lama-lama, Pak. Aku tak kelama juga, angat, Pak. Tak ada tik kipas di sini. Terima kasih, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Tapi mohon, Pak Pak Kondul, tetap berada di tempat, Pak. Mohon izin, Pak Hermanderu. Baik, karena sesaat pagi kita akan bersama-sama menyaksikan penanda tanangan PPJT. PPJT, Mas Sialanau, Belagi, Nurung 3. Bandara kita buat sedemikian konfiniensi, sehingga konektifitas potensi terang. Boleh, boleh. Kita lihat pusulannya seperti apa, proposornya. Ya. buttery ulasan setelah ini akan berjalan. kan ? Boleh. 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 Terima kasih.